Lagi-lagi negara Paman Sam dengan senjata api dan kali ini melibatkan anak berumur 6 tahun Selamat datang di hari biasa di Amerika yang dimana lagi-lagi terjadi penembakan di sekolah dan kali ini yang terlibat bukan orang yang kayak punya masalah dibuli atau emang orang yang sakit, pencinta senjata dan lain-lain Kali ini yang terlibat adalah anak kecil berumur 6 tahun Yes, kalian dengar itu dengan baik Eno Bening emang suka typo mulutnya tapi ini beneran anak kecil berumur 6 tahun Ngedor-dor gurunya Nggak sekali, tapi berkali-kali Untungnya selamat Kejadian ini terjadi di sekolah di daerah Virginia Tepatnya sebenarnya terjadi di bulan Januari Tapi kasusnya masih bergulir sampai pertengahan 2023 Jadi suatu hari ya anak kecil biasa datang ke sekolah untuk belajar Tiba-tiba memiliki senjata api dan ditembakan ke gurunya Bahkan dia mengeluarkan kata-kata kayak Yee berhasil, I killed that Buat gue ini aneh sekali Ini nggak masuk akal sekali Karena gini, gue nggak tau lo pada tuh mengerti apa ya Senjata apa tidak Tapi tuh ada blowback, ya tau nggak sih lo ada kayak Kayak daya yang bikin, apa ya, deng Yang tangan lo jadi begini gitu Gimana anak 6 tahun bisa menahan daya itu? Ya memang beberapa senjata nggak ada yang nggak terlalu kencang Tapi kayak, still, it's heavy, berat Senjata tuh berat Terus gimana dia bisa dapetin ya? Ya akhirnya setelah disediki nggak jauh-jauh dari rumahnya Yang dimana di rumahnya ternyata orang tuanya memiliki senjata Orang tua tuh anak ngakunya kalau senjata itu disimpan dengan baik-baik Di tempat yang aman, secure Bahkan ada kotaknya katanya untuk ngelindungi senjata itu Diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab Dan digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh Yang berbahaya seperti nembakin gurunya sendiri Nah orang tuanya ini bener-bener ngaku keras Dan bilang bahwa itu aman Benar dibuktikan bahwa dia belia secara legal Untuk melindungi diri Gimana sampai ke anaknya dia nggak tau Dan nggak mau ngasih tau Ya gimana tuh anak bisa teleportasi gitu Masuk ke berangkas terus ngambil senjata Atau dia bisa nembus berangkas terus Ambil senjatanya nembus berangkas juga Pasti ada keteledoran dari orang tuanya dong Tidak mungkin anak umur 6 tahun Udah ahli banget gitu Emang dia reinkarnasi Jobless reincarnation Musoko Tensei gitu Udah tau gimana cara buka locker gitu Buka bunker, buka apapun itu Yang tempat persembunyian Tempat penyimpanan alat-alat berharga Atau demi keamanan gitu Nggak mungkin Dan jika benar Maka keteledoran orang tua ini itu Sudah mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal sekali Setelah diselidiki juga Ternyata anak ini mengalami gangguan kejiwaan Gangguan mental Ada disabilitas lah dia Gue kurang paham disabilitasnya apa Ya itu Sebenernya nggak usah ada disabilitas atau apa sih Ya itu anak kecil Udah pasti Sebuah makhluk yang emang Belum bekerja baik otaknya Yang butuh pengawasan lebih Yang butuh diajarin Yang butuh ekstra hati-hati lah Handlenya gitu Kok bisa megang senjata Kok bisa ngakses senjata Udah pasti ini ada aneh-anehan di rumahnya Ditambah sekarang dia ternyata punya penyakit mental Punya disabilitas Yang pasti butuh ekstra care lagi Butuh ekstra guidance lagi Butuh ekstra protection buat dia Untungnya sang pengajar Tidak meninggal Tapi tentu itu luka yang nggak sembuh dalam waktu cepat Mungkin juga menyisakan sebuah gangguan pada tubuhnya Men ditembak berkali-kali men Polisi pun juga bilang anaknya nggak bakal dipenjara Ya iyalah Anak kecil nggak mungkin bisa dikenain hukuman Ini udah pasti ngarah ke orang tuanya Dan orang tuanya masih ngotot dan ngeyel Kalau ini disimpan baik-baik Dan dia nggak tau gimana cara anaknya dapet Dan menurut para saksi Gurunya ini keren banget Bahkan pada saat dia terluka kena tembakan Dia masih berusaha untuk mengevakuasi Anak-anak di sekitarnya sebisa mungkin dia Wow Tapi ini bukan sesuatu yang harus di Apa ya glorifikasi gitu Ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi diskusi besar Bagi negara sebesar Amerika Tentang dirinya dan senjata Penembakan massal udah terjadi Penembakan di sekolah udah terjadi Korban penembakan paling banyak Kepemilikan senjata lebih banyak Kalau kalian belum tau Jumlah senjata sama jumlah orang di Amerika Itu lebih banyak jumlah senjata Berarti satu orang memiliki lebih dari satu senjata Untuk apa? Nggak tau untuk posting Instagram doang kali ya Nggak bakal ditembak-tembakin ya Inilah yang suka dikembar-kembarkan sama Amerika Tentang kebebasannya untuk memiliki senjata Untuk melindungi diri Tapi kita lihat hasilnya tidak melindungi-melindungi amat Tapi malah menjadi masalah besar terhadap lindung-lindungan ini Iya kita pegang senjata Orang baik harus pegang senjata Biar orang jahat yang pegang senjata bisa kita kalahin Iya siapa yang kena duluan kan? Dan gue nggak tau ya dikali Tapi gue lihat beberapa kali di timeline sosial media gue Beberapa orang itu mulai Semacam memberikan sebuah testimoni Pesan atau dukungan Untuk warga memiliki hak yang Kayak di Amerika gitu Bisa legal beli senjata Untuk melindungi dirinya Dari orang yang juga legal Membeli senjata Dan yang ilegal juga tentunya Tapi ya Kita harus bisa melindungi diri kita Dengan senjata api Biar kita juga bisa melawan senjata api Contoh nyata Amerika udah ada men Ini Indonesia Begalnya aja Udah pada pake senjata melek gitu ya Apalagi kalo misalnya Yang range weaponnya Itu juga dijual dan bisa diakses bebas gitu Atau masyarakat biasa Ya lu kira-kira aja Kok lu lupa ada ya? Gue lah tuh berimpian banget gitu ya Pengen tembak-tembakan gitu Pengen Aduh cepet-cepetan Ambil senjata dari hostler gitu Terus liat siapa yang tembakannya paling jitu gitu Ya lu kan bisa jadi atlet gitu Atlet tembak ada gitu Atlet panah ada gitu Wah gue pengen bisa bawa rifle ah Di mobil gue gitu Di motor gede gue gitu Jadi kalo kenapa-napa Gue bisa dododododododo Gitu kayak Why? Dan lu padahal liatlah Contoh yang tadi gue udah Kasih liat ceritanya ke kalian ya Seberapa Berbahayanya sekali Benda mematikan tersebut Lu mungkin jaga baik-baik Orang lain yang juga bisa akses Dengan mudah Apakah jaga baik-baik Atau malah anaknya bawa kesekolahan Terus main dor-doran sama temennya Nggak, nggak, nggak Please Nggak usah berharap Masyarakat kita kayak Amerika Karena Amerika itu negara keren Hebat Nggak, nggak Amerika keren dan hebat bukan karena second demand-nya Amerika keren dan hebat karena ekonominya karena militernya bukan karena masyarakatnya bisa pegang senjata untuk melindungi dirinya I don't know men berikan gue argumen yang paling keren buat kalian gitu para pencinta senjata api gitu kenapa kita mesti legal punya senjata api masyarakat luas bisa akses senjata api di Indonesia buat ngelawan begal bang ya lu tuh pikir begalnya abis itu gak upgrade silahkan kalian komen di bawah atau kalian punya kritik terhadap argumen gue silahkan kalian juga komen di bawah itu juga dari gue Nobening kalau kalian suka pembahasan kayak gini jangan lupa kalian subscribe dan kalau kalian mau support langsung gue lebih dari sekedar subscribe kalian bisa ketik di browser kalian bit.ls.toko.cs dan kalian bisa membeli merch kami lebih baik jadi seorang simp daripada jadi seorang second amendment buat seorang second amendment dan banyak merch lainnya untuk mensupport kita secara langsung itu aja dari gue Nobening dan gue suka liat film action gue juga dulu punya bukan airsoft ya peluru bentol gitu dan keren aja gitu buat kalau sampe nyata kalau sampe real bullet real firearm no airsoft aja lah atau main time crisis aja lah dan untuk kita semua stay clean and sound selamat menikmati